Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Yaakob Merpati Putih Pada kesempatan kali ini kita mau seleksi buah semangka ya Tonton sampai selesai Nah ini guys ya Karena sekarang panasnya terlalu kenceng ya guys ya Ini benar-benar luar biasa kencengnya Sekarang nih Bang Yaakob mau seleksi buah semangka ya guys ya Buah semangka yang Yang ini yang pada buntet gitu ibaratnya Kita mau pelihara beberapa aja guys ya Ini saking panas nih nih pohon semangka kita sampai Daunnya sampai menguning seperti ini Nah Semangka ini nih yang buntet begini nanti kita mau buang ya guys ya Ini saking panasnya ya guys ya Tuh semangka ini Sampai hitam begini Coba Ini saking panasnya Nanti langsung Langsung Bang Yaakob potong aja nih Eksekusi yang begini Hmm potong aja Karena itu udah ini Nah ini kita Ini langsung kita pangkas aja Kita kurangin Biar fokus ke buahnya lebih banyak nutrisinya Fokus ke buah Nah langsung kita buang nih Mana lagi nih yang pentil-pentil Ini kayaknya nih gak lama banget ini Ini gak mau gede ini Nanti kita tunggu liat perkembangannya nih Yang mana yang mau dibuang Nah Seperti kayak ini nih Nah kalau ini mah mungkin agak bagus ya guys ya Nah semangka ini agak bagus nih yang gantung sini nih Tuh Nah yang kayak gini nanti kita potong aja nih kali ya Ini kita langsung kita eksekusi Mana guntingnya tadi Nah Langsung kita potong aja guys ya Ini kan buntet ini tuh Tuh Buntet enggak Tapi ya Kurang bagus Nanti biar nanti dia ada buah lagi Yang bagus Kalau ini bagus nih Ini kalau gak salah ini kayak seperti kayak semangka ini nih Semangka madu Langsung nih kita buang percabangannya Satu ini cabang nih Satu Udah ini gak apa-apa buat berpotosintesis Yang daun kuning ini langsung kita buang aja guys ya Kita potong-potongin Disini juga semangka bang Yaakob Ada yang kayak terserang Hama ya guys ya Tuh Gak tau ini hama apa nih Hama putu kebul apa Apa ini guys ya Tuh daunnya pada kering tuh Karena ini tuh Panasnya begitu kencang ya Yang ini langsung kita buang-buangin saja guys ya Tuh Kita buangin Itu daunannya Kita kumpulin sini aja dulu Juga yang daun keringnya langsung kita Langsung kita eksekusi aja ini tuh Jangan sampai Menyebar ke yang lain Kita buang-keringin Tuh Kita buang-buangin Jadi kalau ada yang terserang hama Segera ya guys ya Dipotong aja udah nih Daun-daun yang seperti ini Karena takutnya dia Menyebar kemana-mana ya guys ya Kita taruh di wadah Tunggu-tunggu harus kita Kita rawat ya guys ya Nah seperti kayak ini nih Gajah kita sikat Langsung kita buang Nah disini juga ada nih yang Kuning juga daunnya Langsung kita buang Apa panasnya terlalu kencang Apa kena hama Ini emang sebagian sih kemarin Yang Bang Yaakob cekin ini Ada terserang hama juga ya guys ya Tuh Jadi ada beberapa semangka kita Yang kita korbankan Bukan korbankan ya Kita seleksi ya guys ya Yang apa namanya Yang guntet Kita buang-buangin nih Daun yang kuning-kuning Takutnya daun-daun kuning begini Membawa hama Takutnya menyebar kemana-mana Ya sebelum menyebar kemana-mana Ini tuh Bang Yaakob eksekusi tuh Ini nih kita potong-potong aja guys ya Semangka Bang Yaakob yang Bang Yaakob potong Mana lagi dan yang kuning nih Kita potong Jangan salah motong aja Seperti kayak begini langsung kita potong aja guys ya Akutnya ada hama Ginetum ginemon Yang kayak begini langsung Di eksekusi aja guys ya Bang Yaakob kok itu ada cangkang telur buat apa Wah itu kayak vitamin ya guys ya Telur kan banyak vitamin ya Aduh Langsung nih Kayak kuning-kuning begini nih Sudah Bang Yaakob sikat aja nih Daun-daun yang begini Yang kuning-kuning Panasnya kencang banget ini Luar biasa Masya Allah Alhamdulillah Bersi diberikan panas Gotong-gotongin aja deh Daun-daunnya ini Biar si kacang panjangnya Berkembang dengan sempurna Nah disini juga hampir semua pohon nih Karena kemarin kena ini ya Kita siram pakai Kepuk kimia ya Eh bukan gitu ya Hidroponik apa-apa tuh Yang kita taruh di ember Dipotongin aja deh Nah kes berkebunin itu menyenangkan Tuh Potong ajalah Ini juga ada nih Beberapa daun aja Yang mesti dipotong Hmm Nuh banyak nanti Kita buat Kompos ini Kita taruh di Ini di ember Hidroponik Kita kumpul-kumpulin Daun-daunnya yang Sudah Kita pangkasin Jangan sampai Takutnya Hama-hamanya itu Menyebar kemana-mana ya guys ya Tuh Kayaknya Ijo nya Agak berkurang gitu Nanti kita mau Semprot makin morden pool nih Untuk Tanaman semangka yang kecilnya Nah Oke ya guys ya Terima kasih banyak Sudah Tonton Sampai selesai Pokoknya saya doakan Yang lagi sakit Mudah-mudahan diangkat Penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang belum menikah Cepat-cepat menikah Dan yang Sudah menikah Mudah-mudahan diberikan Ngomongan ya guys ya Saya hiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam buat keluarga Dadah